Pemanfaatkan ladang tebu warga sekitar, Habibur Rahman, seorang warga di Awar-Awar, Asam Bagus, Situ Bondo, Jawa Timur, sukses mengembangkan usaha gula merah tebu curah. Usaha gula merah tebu ini ia geluti sejak setahun terakhir setelah melihat banyak petani tebu kecil yang kesulitan menjual tebu ke pabrik gula. Usahanya pun kini sukses menembus pasar industri makanan minuman dan pabrik kecap di Surabaya dan Malang. Bahan utamanya adalah batang-batang tebu yang telah dibersihkan dari daun dan digiling menggunakan mesin penggiling rakitan. Air nira yang dihasilkan lalu ditampung dalam beberapa bejana untuk dimasak. 6 bejana digunakan untuk memproses nira tebu menjadi gula merah, 2 bejana lagi untuk menghangatkan nira dan 4 lainnya untuk memasak menjadi gula. Prosesnya butuh waktu berjam-jam. Nira yang berwarna hijau ini harus direbus hingga berubah warna menjadi coklat. Setelah berubah menjadi warna coklat dan kental, lalu diangkat untuk didinginkan hingga menjadi gula merah curah. Kita kan gula ya tebu, khususnya di asam bagus. Kita di sini merupakan bahan baku yang sangat positif sekali terutama di gula merah. Karena untuk gula ya asam bagus itu merupakan tebu-tebu kelihan khususnya di gula merah. Pada awal usahanya, ia hanya mampu memproduksi 1-2 kuintal gula merah dalam sehari karena terkendala bahan baku. Sejak makin mudahnya bahan baku didapat dari petani, ia kini mampu memproduksi gula hingga 2 ton per hari. Usahanya pun kini bisa membuka peluang kerja bagi warga sekitar. Dalam sepekan, ia harus memenuhi kebutuhan pabrik kecap sebanyak 10-15 ton atau 40-50 ton per bulan dengan harga 11.500 per kilogram. Dalam sebulan, usaha gula merah curah ini mampu menghasilkan omset hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia